Untuk menjegah kegaduhan, Mabes Polri pun pada kamis siang menjelaskan maksud patroli siber tersebut. Menurut Karopen Mas Divumas Polri, Brigjenpol, Deddy Prasetyo, pengecekan aplikasi pesan WhatsApp baru akan dilakukan jika sebelumnya tim patroli siber mendapat indikasi pelanggaran hukum dari akun media sosial. Jika ditemukan indikasi penyebaran hoaks, barulah dilakukan pendalaman dengan menyita alat bukti handphone yang digunakan pelaku untuk menyebarkan hoaks. Cara itu dilakukan karena kepolisian memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh pengguna WhatsApp yang jumlahnya kini mencapai 300 juta. Alat bukti yang digunakan untuk menyebarkan konten hoaks tersebut tentunya akan didalami. Apa yang digunakan? Handphone misalnya. Handphone tentunya nanti akan diperiksa di laboratorium koneksi digital. Dari hasil laboratorium koneksi digital tentunya akan diketemukan. yang memviralkannya menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, menggunakan Twitter.